hai oke lor ini udah selesai kita lakukan penyekiran dan bersih-bersih semua ya ini tinggal proses perakitan ini payung klepnya udah kita bersihkan ya lor ya maksimalnya seperti ini ya bersihnya ini sudah maksimal banget kita bersihkannya ya karena memang ini masih orinya ya untuk payung klep enggak diganti kemarin Oke kita tes ya bagian dexelnya bagian dalamnya ini sudah kita bersihkan juga ya Oke kita pengecekan bagian silklep dan botol klepnya terlebih dahulu tuh Oke masih bagus ya Oke masih bagus semua Oke kita langsung rakit nanti kalau setelah kita rakit untuk hasilnya kita tes lagi kayak yang tadi ya kita sembur dipastikan rapet nggak boleh bocor-bocor sedikit enggak boleh ya ikan selamat menikmati 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 bagian pianonya bagian in dan X itu enggak ditandai atau kebalik atau enggak karena motor ini sebelum dilemer itu halus halus banget setelah dilemer suaranya kasar ya lho nah takutnya untuk pemasangan bagian piano in dan X itu terbalik Oke untuk selanjutnya kalau sudah dipasang untuk pen pianonya jangan lupa untuk plat penahan ini jangan sampai enggak dipasang ya lho Oke ini ada tandanya out atau top itu di luar pemasangan nah seperti ini ya jangan sampai terbalik nah kalau sudah seperti ini ini sudah selesai tinggal kita rakit untuk di bagian mesinnya ntar kita lepas dulu untuk baut ini ya ini kita lem dulu untuk paknya ya lor ini kita lem kanan kiri ini tipis-tipis saja untuk proses pengeliman yang penting rapi rata ya enggak usah tebal-tebal untuk pengeliman bagian pak dexel dan pak blok takutnya bleber bleber nutup bagian lubang pemboli enggak usah takut kotor tangannya ya kita pakai tangan kayak gini nih yang penting rata hasilnya oke 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 untuk teman-teman untuk pemasangan eh blok dan dexel diusahakan knobnya ini ini saya nyebutkan knob ya untuk teman-teman terserah apa untuk eh kata lainnya ya nama lainnya untuk bagian knob ini top knob terserah lah ini harus dipasang dua-duanya ya di bagian blok itu ada dua bagian dexel ada dua ya itu fungsinya untuk supaya lurus atau center antara stand seher ke blok blok dan dexel ya supaya enggak miring atau ngincot ngincot terserah eh kita pasang lagi ini udah bersih semua semoga hasilnya nanti maksimal langsung mak jreng halus ya oke 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 , oke 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 saatnya kita lakukan pengetopan untuk pemasangan gear centric untuk teman-teman diperhatikan di bagian top magnetnya terlebih dahulu disini ada tanda T diusahakan lurus ya kalau sudah lurus di bagian sini baru kita lakukan pengetopan di bagian gear centric sini oke ini kita pasang kayak gini dulu karena untuk suling clapnya belum dilepas ya nah ini tuh teman-teman harus diperhatikan di saat untuk pengetopan bagian ranti clap diusahakan suling clap bagian sini ini kan ada suling clap ya di sini di bagian bawah sini dia enggak pakai otomatis tunjang atau otomatis tensioner karena dia pakai suling clap sini ini kita kendori atau kalau kita lepas ya eh ini sudah kita lepas nah ini per suling clapnya ya ini suling clapnya masih di dalam cuman pernya ini sudah lepas akan sudah seperti ini kita lanjut untuk pengetopan kita topkan dulu kita cari topnya jangan sampai kurang dari satu mata atau lebih dari satu mata ya diusahakan pas-pas betul nah oke seperti ini topnya nah ini lurus ya titik gear centric ini lurus dengan jendolanya dan dalam dan di bagian magnet itu lurus topnya ini sudah positif pas ya untuk setelanya nah ini baru kita ikat kayak gini kalau sudah diikat bautnya bagian gear centric lalu kita pasang yang pair sulingnya lagi ya jangan sampai lupa untuk pair sulingnya atau sulingnya dipasang terlebih dahulu sebelum diputar-putar nanti takutnya topnya itu loncat atau rantai clipnya loncat nanti nggak center lagi ya ini sudah top oke lanjut kita penyetelan bagian piano oke kita setel dulu untuk bagian bawah untuk teknik penyetelan kalau teknik saya itu kita nggak melihat dari top ya jadi untuk seumpamanya kita mau menyetel bagian bawah berarti pak payung clip bagian in atau piano bagian in itu harus nekan ke dalam atau kalau payung clipnya buka full ya itu kalau saya kalau teman-teman ya itu berbeda lagi karena caranya itu berbeda-beda tapi tujuannya sama nah sebaliknya kalau kita mau nyetel bagian in diusahakan payung clip bagian X atau piano bagian X itu harus buka pul atau nekan ke dalam pul baru bisa kita setel untuk setelan kelep bagian in ya nah untuk patoan untuk kita nggak punya alat semuanya nggak punya alat untuk melihat kerenggangan setelan kelep kayak gini caranya kita putar pakai tangan mentok ini mentok ke payung kelep nah lalu kita kendori dikit aja seret nah baru kita tekan lagi kita putar supaya payung setelan kelepnya atau pianonya neken ke dalam nah baru kita kencengi bagian murnya ya sambil dilihat untuk bagian as atau bautnya itu diusahakan nggak muter ya kalau bagian tengahnya atau bautnya itu muter diusahakan ditahan pakai alat kunci penahan seperti ini ya teman-teman pasti udah tahu ya alatnya oke enggak tahan seperti ini lor tuh diusahakan kenceng ya nah di bagian bawah juga sama Nah ini sudah pas Sudah pas semua Nah kalau sudah kencang Kita putar-putar Kita cari untuk selah Yang masih bodak banget Atau kendor Nanti kita setel lagi Karena kan bagian nocken as itu Berbeda-beda Ada yang cekung Ada yang dekoas Pokoknya tidak rata Kita putar-putar Sambil kita cek Diusahkan bagian X Itu agak kendor Nah ini sudah ada kompresinya Nah full kompresinya Nah Bagus Oke lor untuk motornya Ini sudah siap Ya sudah siap Tinggal terakhir Sebelum kita hidupkan Untuk di bagian sini Ada baut 10 Coba miring Ini ada baut 10 Ini baut 10 Harus disioli Karena ini jurusan Ke bagian suling klep Ini supaya untuk Suling klepnya Ada tekanan ke atas ya Jadi rantai klepnya Bisa kencang lagi Biar tidak timbul bunyi Kretek-kretek-kretek-kretek Nah kita pompa Sampai penuh Nah Kita tutup lagi Oke ya Untuk terakhir Ini kita riset dulu Untuk Montornya Kita riset manual Terlebih dahulu Supaya hasilnya Lebih gereng Oke Kita jumper Untuk sebelah Kiri Ya Untuk dari centolan Ini sebelah kiri Seperti ini ya Kita jumper Ini secara Manual Lalu kita kontak 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 Hitungan ketiga Kita lepas Hitungan ketiga Kita masukkan lagi Cek Kita matikan kontaknya Ini Kita tarik gas ya Tarik gas pul Lalu kontak Tunggu sampai Ada kedipan Lalu kita lepaskan Untuk gasnya ya Untuk kedipan pertama Oke Untuk memastikan Risetan kita berhasil Atau enggak Jangan dilepas dulu Untuk jumpernya Kita hidupkan Montornya ya Nah Kalau dia Bagian lampu indikatornya itu Ngedip-ngedip Berarti risetnya itu gagal Nah ini enggak ya Bagus Oke Kita matikan dulu Kita lepas Untuk jumpernya Tutupin Oke Tadi sudah Kita lakukan Untuk Proses Riset ya Riset manual Nah Risetnya berhasil Lalu kita Hidupkan Kalau tadi Di engkol itu Ngelos-ngelos Enggak ada Konfrensi Di bagian Engkolannya Nah sekarang ini Sudah berat Sekali engkol Langsung hidup ya Loh Coba Untuk Bagian starter Nah Sekali starter Hidup Suaranya pun Halus Semoga Semoga bisa Bermanfaat Untuk video Bengkel simpantika Sampai jumpa Terima kasih Kita lanjut Untuk video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Presiden Sampai jumpa